Memang ada yang masih ingin jadi penyanyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Polmedia yang sudah setia untuk di channel kami Hari ini saya bersama seorang penyanyi radio ya Biasanya beliau ini biasa mewawancarai orang Sekarang kita yang ganda mewawancarai Nah ini adalah episode yang pertama di konten Sawang Sinawang Nah bagaimana nanti lengkapnya Kita ngobrol-ngobrol dulu bersama seorang penyanyi Yaitu benar-benar Raga Bagus Satria Biasanya dipanggil Raga Satria Nah teman-teman hari ini kita ngobrol-ngobrol Tentang bagaimana persepsi orang Kepada seorang penyiar itu seperti apa Mungkin yang pertama Mas Raga saya tanyakan dulu Gak banyak kenalan Oh iya kenalan Terus kenal Gak apa-apa ya Kita sebenarnya terus kenal Jadi kita itu dulu teman waktu kuliah ya Kuliah Kuliah di KPI Jadi kita teman di KPI waktu dulu di semester berapa kita sekelas itu Semester 2 sudah mulai sekelas Semester 1 masih pecah ya A1 A2 Semester 2 itu baru Aku ikut A1 semua Semester 2 itu ya Itu salah Salah BKRX Sama yang ceng bela Yolah gitu ya Oke gini Jadi Oh untuk jadi penyanyi Ini ketika waktu kuliah dulu Sudah punya keinginan untuk jadi penyanyi apa enggak Oke Ini langsung itu the point ya Iya Ini sapaan untuk subscribermu apa ini Apa ya enak ya kan Gak ada telepon Masih benar Mungkin nanti bisa di kolom komentar ya Di kolom komentar ya Belum tahu namanya Ini nama yaitunya Polmedia Polmedia siang Mungkin nanti di subscribe ya Jangan lupa di subscribe ya Polmedia Oke jadi Ketika awal kepikiran jadi penyiar Sebenarnya aku enggak kepikiran sih mau jadi penyiar Awalnya Awal kuliah kan masuk fakultas dakwah Terus jurusan komunikasi penyiaran Islam Itu awalnya ya aku pengen Merealisasikan cita-citaku yang di awal Cita-cita apa itu? Jadi pendakwah Jadi pendakwah Saya dulu juga pernah sempat Pernah sempat Sekarang berarti sudah Enggak maksudnya kan Dakwah yang secara Kita ketahui Dimimba Ceramah gitu Sekarang meskipun saya jadi penyiar Jadi pendakwah juga secara tidak langsung Gimana Dulu kan Emang aku mondo juga Terus aku juga sering ikut lomba Kayak pidato Lomba Ceramah gitu Kayak pil dajl gitu Sering ikut lomba Terus itu Makhatoro Makhatoro Beberapa kali menang juga Eh pernah kalah juga Menang sampai juara berapa itu? Dulu Ketika awal ya masih kelas 1 SMP Itu aku langsung ikut lomba Dan menang di antara Antara anak pondo ya Oh sepondo gitu Menang Terus langsung Sama Ustadzku langsung dilirik Terus diikuti lomba sekecamatan Sekecamatan Pernah juara 2 Habis itu lanjut ke tingkatan berikutnya Kalah Kalau Panasnya kecamatan ya Sekolah bukan kecamatan Amanya kayak Antar sekolahan Se Nama sekolahan kayak Kayak ada Namkan wil Rayon Kayak Itu bisa lebih dari kecamatan Se kabupaten juga sebenarnya bisa Mungkin Gak tahu juga Itu juara 2 Terus yang tahapan berikutnya kalah lah terus ketika agak besar ketika kelas tiga itu bahasa Arab kan pidato bahasa Arab kalah ketika kelas 5 atau kelas 2 SMA itu bahasa Inggris menang masuk ke KPI soalnya aku liatkan jurusan yang BKI yang lain-lain kan kayaknya enggak masuk ke KPI sama temanku waktu itu juga yang sepondok Robi itu juga pilih KPI kok ketika di pertengahan jalan kok kayak jadi presenter kayaknya enak deh gara-gara setelah melihat bujita bujita tersebelum-sebelumnya juga aku lihat host-host yang ada di acara inbox sosialitasnya punya acara-acara yang enak deh asik gitu terus akhirnya kepingin deh kayak gitu terus apalagi didukung ada mata kuliah kayak gitu TV mata kuliah radio mata kuliah kayak gitu MC presenter akhirnya aku ya aku kayaknya bahas ini deh tapi sebenarnya sama-sama apa namanya juga di bidang seni bicara ya lebih lebih luas lagi sangkauannya ya di awal ya memang dari waktu kuliah itu ya sudah keinginan untuk jadi penyiar radio sebenarnya nggak punya radio jadi sebenarnya pengennya ke TV ya karena aku inspirasi itu ya kayak dulu MC MC favoritku ya kayak Coki Sitohang Daniel Manantar itu sih rolo ku awalnya dulu terus pengennya ke TV tapi karena adanya lowongan radio jadi dulu aku kan ikut kelas public speaking di cita entertainment itu yang punya ikut cita itu nah itu disitu itu nggak diajari tentang radio sih cuma tentang MC malah MC umum MC umum MC formal formal kayak kepresidenan gitu terus MC umum MC non-formal sama MC antara formal dan itu diajari kalau TV juga diajari tentang kayak reporter gitu kan ujian kita ya udah nggak reporter di studio jadi radio sama sekali nggak nggak ada malah ada dalam bayangan di radio sebenarnya karena tujuannya TV karena lowongan itu tadi ketika istri sudah hamil di usia yang ke-8 bulan iya waktu itu nikah pun berapa ini waktu kuliah semester lima saya nikah terus semester berikutnya kalau tidak salah istri sudah lulus itu sudah istri saya eh pokoknya aku sama istriku aja tahun selesai tahun jadi istriku semester tujuh aku semester lima karena istriku sudah mulai skripsi sudah mulai kita hitungannya masuknya telat ya berarti ya aku berarti satu tahun iya sama berarti nah itu akhirnya ya wes aku istriku hamil itu terus pas detik-detik terakhir aku berusaha nyari-nyari kerjaan ada lowongan pertama itu di radio juga di jjfm jjfm terus aku hubungi kontak personnya ternyata sudah ada yang misi dan itu sudah lama postingannya gitu aku dapat kayak broadcastan dulu masih pakai BBM Messenger iya ada broadcastan gitu ada grup-grup lowongan infologer tak ikuti sampai aku ikut acara-acara kayak job fair gitu aku ikut terus akhirnya ada suara muslim suara muslim itu tak coba ke situ sekalian aku waktu itu butuh tempat magam iya aku tanya mbak di sini bisa magam jadi aku naruh lamaran disitu plus tanya bisa magam akhirnya magam sama ini ada cerita lain sepenuhnya ketika zaman magam itu kita nggak tahu tujuan zaman ngajak magam di suara muslim di radio itu kita nggak tahu jaman kuliah ketika sudah masuk magam di sana tiba-tiba ada apa lagi maksudnya ada tujuan tujuan lain ternyata sekalian naruh lamaran dan alhamdulillah nya juga bisa diterima ya di suara muslim karena bukan karena magamnya tapi karena memang kualitasnya bisa seperti itu karena rejeki bayi juga iya rejeki bayi ketemu jadi waktu itu kita zaman kuliah yang lainnya belum kepikiran kerja sama yang sudah mikirkan bagaimana 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 keluarga makanya ya sama Allah sudah diberikan hari itu jadi memang sudah dewasa lebih awal betul alhamdulillah enak ya sekarang ya ya alhamdulillah lah terus akhirnya keterima di radio dan itu bener-bener dari nol cuman aku punya basic ya DMC itu tadi jadi pokoknya public speaking jurusan kita kan konsentrasi juga public speaking jadi nggak terlalu ngejar terlalu susah masih bisa teoriternya kan hampir sama semua jadi untuk itu prosesnya dari belajarnya dari ke belajar sampai ke situ cukup lama gak apa gitu diterima cukup lama ya ikhtiarnya untuk menuju ke situ cukup lama lumayan sih jadi aku ikut kelasnya bu cita itu kan semester berapa itu berapa mata kuliah 4 atau 5 ya 5 kayaknya ganjil penjur kita penjurusan itu semester 5 kayaknya itu dari semester 5 itu ikut akhirnya baru dapat pekerjaan itu kan semester 7 semester 7 kita waktu maga semester 7 belum lulus udah kerja ya dia ini salah satu mahasiswa yang berhasil jadi sama aja sih kan Sawang Sinawang menurut orang lain untuk enak belum tentu juga diri kalau dirasakan enak untuk orang lain juga kan ya mungkin dari situ ada dari apa ini untuk temen-temen mungkin yang melihat ini untuk masuk menjadi seorang penyiar itu tipsnya bagaimana biasanya untuk pengen misalnya adik-adik kita yang lihat atau ada siapa yang pengen jadi saya juga pengen jadi penyiar radio itu bagaimana biasanya untuk tipsnya emang ada yang masih pengen jadi penyiar radio? hahaha ini pertanyaannya tapi sepertinya menurutmu masih ada karena memang radio nya dijadikan ini apa ya batu roncatan mungkin ya bisa kebanyakan host host di TV yang ya mungkin kayak Sinta Lihat ya kok Desa Vincel itu kan juga mereka masih menjadi penyiar radio kan iya kebanyakan host host dari televisi juga berawal dari radio anak-anak stand up comedy itu juga dari radio Panji itu kan banyak lah penyiar-penyiar TV kita yang sekarang hits itu awalnya juga dari radio karena belajarnya dari sini karena di radio memang di gembleng kita nah itu di radio itu kita dapat pendidikannya mungkin kalau sekarang kan anak-anak eh ngapain repot-repot radio TV bikin vlog kayak gini kan sudah jadi host kan sudah jadi bikin podcast itu sudah jadi host gitu kan tapi kita hanya tahu teori yang dari kita lihat aja kita nggak tahu teori dari ahli dari pakar dari senior yang mereka sudah menggelutinya di sana sudah terus langsung di sitri cukup lama ya nah itu tipsnya kalau dari aku biar bisa jadi penyiar sebenarnya nggak ada tips ya karena aku ya bisa dibilang ya Alhamdulillah kayak kebetulan gitu jadi sebenarnya ya sudah dikenalkan cuma seakan-akan sebulan sudah ada cuman kita ya siapin aja kayak basic-basic kita tentang public speaking gitu jadi yang dibutuhin seorang penyiar itu yang pertama kan karena ini audio ya jadi ya vokal vokal cuman vokal ini sebenarnya sejak Desta jadi penyiar radio itu teori vokal di radio ini sudah terpatahkan vokalnya Desta gimana kan iya 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 jadi yang diperlukan adalah ini intelektual kita terus gimana kita bisa membawakan acara itu bisa hidup yaitu jadi kecerdasan dan iya intelektual sih jadi teman-teman memang benar-benar harus sering-sering baca kalau nggak suka baca aku kan nggak seberapa suka baca orangnya nonton atau dengerin ya dengerin podcast atau dengerin radio atau nonton jadi aku orangnya paling nggak seberapa suka baca jadi aku lebih suka yang visual lain tutorial gitu tapi juga sumbernya yang jelas misalnya tutorial ya benar-benar orang yang pakar bukan bukan orang-orang biasa yang youtuber youtuber biasa tapi benar-benar orang yang sudah berpengalaman kompeten kan sama aja dengan referensi oh iya untuk teman-teman itu untuk selama jadi penyiar ini mungkin apa ya suka dukanya suka dukanya mungkin gimana oke jadi jadi penyiar ini kan sebenarnya banyak yang tanya juga ya iya gajinya berapa nah ini kok itu saya mau tanya nanti gak gajinya penyiar itu berapa sebenarnya sebenarnya enggak enggak bisa jawab disini soalnya gaji penyiar itu ya macem-macem jadi ada tipe penyiar itu tetap gitu ada yang freelance freelance kalau kayak aku ini kan di Suara Pusin itu sebagai karyawan tetap jadi posisi ku sebagai penyiar nah selain siaran aku juga mengerjakan tugas-tugas yang lain sedangkan kayak bikin script jadi produser kalau sekarang aku di Suara Pusin juga diamanain di level program director jadi aku yang ngerancang program oh yang buat program itu ya menghentikan Pak Kohar Pak Kohar ya jadi jadi itu sebagai karyawan tetap kalau yang freelance ya itu cuma di hitung persiaran aja oh itu persiaran persiaran ada hitungannya jam-jaman kadang ada radio itu yang per jam itu dikasih 50 ribu ada yang per jam dikasih 30 ribu juga per jam lah sehari rata-rata itu sekitar tiga jam satu hari tiga jam itu dua sampai tiga jam satu minggu mesti ada atau satu minggu biasanya ya lima hari atau enam hari oh pasti setiap hari selalu ada berarti ya biasanya ya lumayan lah mesti kayak bukan bukan uangnya cuma kan pengalamannya juga yang harusnya itu mahal sebenarnya ya masuk di dunia seperti itu kan ya gak mudah karena saya dulu ya gak diterima hahaha suara tuh gak di oh suaranya gimana itu gak ada gak ada bocoran kenapa saya dulu gak diterima di suara Pusin ya 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 karena kita dulu awalnya sampaian kan memang dimasukkan lamaran tujuannya memang lamar tapi kita kan coba ya dulu ya semua yang magang itu ada ada Gus Robi ada apa Yahya Yahya 10 tahun ke depan ya nanti kita buat lagi ya 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan jadi kita dulu dicoba ya seperti itu Mas ya ya iya penilaiannya kalau di suaranya sebenarnya gak hanya jadi tiap-tiap radio ya itu punya karakter vokal yang diinginkan oleh sang owner oh berarti eh maaf takut tolong ya jadi bukan karena suaramu jelek makanya kamu tidak diterima iya karena gak sesuai jadi ada setiap radio itu punya color warna penyiar yang mereka standarkan sendiri jadi temen-temenku banyak kan juga yang ikut dia sudah pernah share di tempat lain tapi suara muslim gak keterima soalnya bukan tipenya jadi dia anak Gen FM pernah di Gen FM coba di suara muslim kan jadi, halo guys, gini di suara muslim gak keterima, beda karena bukan itu yang dicari sama suara muslim oh, berbeda-berbeda mungkin aku suara muslim ya terus aku ke Gen FM, belum tentu keterima belum tentu juga ya karena belum tentu suara aku ini cocok di Gen FM iya, tertentu tarakter jadi, ketepaan suara muslim membutuhkan suara yang saya abu kalau suara aku cocok gimana? jadi di pol media saya buat media sendiri karena tidak bisa masuk di media luar biasa dari media apalagi mas ini? suka-suka, tadi saya lupa jadi, untuk gaji ya cukup lah, alhamdulillah terus, selain dari gaji situ kan, seorang penyar dapat privilege kita dapat nama dapet panggung lah istilah kita punya branding ketika kita diindang, misalnya itu kan ada announcer announcer radio atau penyer radio ada embel-embel kayak gitu atau ketika kita dapet job MC nah, ketika kita dapat job MC kalau kita sudah ada embel-embel kayak announcer radio itu kan kita bisa pasang harga yang lebih tinggi bisa pasang harga yang lebih tinggi dan orang-orang trust kalau gak percaya ini dengerin saya di 93,8 dia ternyata penyiar akhirnya mau dikasih harga yang lebih tinggi kayak gitu, itu sukanya dukanya ya ya apa ya dukanya ya gajinya ya gak seberapa besar seperti yang kalian pikirkan sih memang kalau di radio dulu awal-awal ketika aku belum jabat di program director ya kecil, dibawa WMR di bawah WMR ya? WMR Surabaya WMR Surabaya dulu WMR kan masih 3 jutaan kan itu aku masih dibawa dulu awal-awal apalagi pas training training masih percobaan kalau sekarang sih sudah alhamdulillah karena aku sudah ada amanah lah jemputan gitu jadi ada tunjangannya juga berarti kan untuk menjadi penyiar ini bukan hanya ditutup untuk bisa penyiar saja tapi juga bisa untuk ke program-program yang lain buat program misalnya konsep-konsep itu juga harus ditutup bukan hanya untuk kita datang terus baca teks terus ngajak ngobrol enggak gitu? itu masing-masing dari kita jadi ada emang orang itu yang passionnya ya usah aku siaran aku sampai kapanpun akan jadi penyiar enggak mau jadi ini tapi kalau aku orangnya kan suka bahalabaruh suka belajar jadi aku ditantang kamu bisa enggak jadi ini? ya bisa harus bisa karena aku dipondok dilatih siap enggak siap harus siap ya benar jadi ya weh siap gitu meskipun ya enggak ada basic kan itu radio pertama aku ya kemudian basicku ya weh disitu tak aku harus mengelola program harus gini ya weh tak terima saja jadi kalau saran dari aku ketika kalian masuk ke radio misalnya nanti itu kalian jangan ya benar-benar kita lebih baik itu fokus memang tapi jangan apa ya menyanyiakan waktu untuk fokus di hal itu saja kalian juga belajar tentang scripting belajar tentang organizing program gimana belajar tentang pokoknya sering-sering sharing sama yang senior disitu oh gitu ya untuk apa nengahnya cabang-cabangnya ada banyak apa aja biasanya untuk situ kayak membuat konten tadi producing-producing itu oh divisi gitu iya divisi ini ada setiap radio beda bisa ya beda-beda sih kalau di tempatku aja ini yang tak tahu ya ada divisi program ada divisi online ada divisi marketing standarnya ya itu karena sekarang sudah kita mainnya apa istilahnya kayak konvergensi kan ke online jadi ada divisi online sendiri nah kalau program itu yang kita pegang ya itu kita bikin program terus ngatur jadwalnya penyiar ngatur jadwalnya producer kalau online ya siaran-siaran kita ditampilkan di youtube terus konten-konten online berupa web marketing ya yang cari uang jadi kalau di penyiaran radio itu komponennya ada penyiar produser gatekeeper sama scriptwriter nah ini bisa dipersingkat lagi scriptwriter nya ini biasanya masuk ke produser jadi produser itu plus ngerangkep scriptwriter yang bikin scriptwriter jadi tiga host penyiar eh host producer dan scriptwriter dan juga gatekeeper biasanya di lebih lebih persempit lagi kalau di radio-radio yang minim karyawan itu kadang produser itu plus scriptwriter plus gatekeeper gatekeeper karena kerjanya Kak Varong soalnya jadi ketika siaran dia juga mantau sebagai gatekeeper sebagai produser di persempit lagi bisa di radio itu aku juga ada satu program yang ada beberapa program yang aku hostnya aku produsernya juga tapi yang scriptwriter nya juga tapi gak ada gatekeeper oh iya gak bisa kan ngomong sama gatekeeper kan gak mungkin bisa jadi itu komponennya sih standar bisa diakali semuanya bisa di persempit tapi gak standar gak standar seperti itu iya yang itu langsung direspon sama beberapa pendengar di whatsapp ini peristaan ini gak boleh membuat bionan malaikat iya kan beda pada setiap orang-orang yang ada